Selasa dini hari waktu setempat, polisi Israel membongkar detektor logam yang diletakkan di pintu masuk Masjid Al-Aqsa, Yerusalem, Palestina, yang lebih dari sepekan terakhir menimbulkan kontroversi. Pembongkaran dilakukan untuk meredam krisis setelah aksi tersebut mengundang amarah komunitas muslim dan menyebabkan bentrok antara kedua negara. Meski demikian, bagi umat Islam, pencepotan detektor logam tak menyelesaikan masalah. Meski detektor logam telah dicopot, warga tetap melaksanakan sholat berjemaah di luar kompleks Al-Haram Al-Sharif, tempat Masjid Al-Aqsa berada. Pemimpin muslim pun telah menugaskan otoritas wakaf, badan pengelola Masjid Al-Aqsa untuk mensurvey alat pengawasan apa saja yang dipasang Israel di sana. Sebelumnya, Israel memasang detektor logam di gerbang masuk situs suci umat muslim setelah dua polisi Israel dibunuh di kompleks Masjid Al-Aqsa. Sejumlah pihak menilai aksi Israel tersebut sebagai kedok untuk memperluas daerah kekuasaan mereka di lokasi tersebut. Israel pun kemudian membantah tuduhan tersebut.